Pemirsa Tidas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Jambi membuka pembekalan dan uji sertifikasi persodel keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini sebagai pemahaman dan dapat diaplikasikan pada proyek kepasin-pasin. Rabu 9 Oktober 2024, Tidas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Jambi membuka pembekalan dan uji sertifikasi persodel keselamatan dan kesehatan kerja. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Kota Jambi yang diwakilkan Kepala Bidang BKP Mukhtar, Kepala Bidang Bidang Konstruksi dan Pengendalian Dinas PUPR Kota Jambi, dan Pejabat Fungsional Dinas PUPR Kota Jambi. Dalam workshop ini diikuti oleh 50 peserta daripada usaha jasa konstruksi di Kota Jambi. Dalam sambutannya, Mukhtar mengatakan faktor utama terjadinya kecelakaan kerja yang terbanyak adalah dari sektor konstruksi. Banyaknya jumlah kecelakaan didominasi dari manusia saja yang bekerja pada kondisi yang tidak aman, serta sikap kerja yang tidak nyaman. Kondisi seperti ini akibat kurangnya pengetahuan tentang ketiga konstruksi. Sama dengan kegiatan kemarin, ini lanjutan jenang yang keempat untuk bulan ini, yang terakhir. Masjid atau fasilitasi jabatan operator, jenisi, anilisi, penyakatan yang ketiga, tapi jenjang yang keempat. Ini sama saja yang kemarin ya Pak, berarti ya? Ya, pacaranya sama yang kemarin. Tari sama. Ini pesertanya dari mana-mana saja Pak, ini Pak? Ini pesertanya bagian yang ini dari bidikan jasa konstruksi, yang ada di panggilan. Ini ada asesmennya enggak Pak? Ada. Gimana Pak lulus semua atau gimana? Baik, kita gantung. Berarti? Gantung apa? Ya, situ. Sama yang kemarin sudah keluar atau belum Pak? Hmm, tidak, tidak, tidak. Sementara itu, dengan adanya pembekalan ini, bukan merupakan suatu persyaratan gudah pengikuti pelelakan, namun sebagai pepahaman dan dapat diaplikasikan pada proyek masing-masing. Dan kegiatan ini dapat dijadikan sebagai salah satu momen yang penting dan memberikan manfaat yang besar bagi institusi jasa konstruksi di Kota Jambi pada masa yang akan datang. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan.